Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka mencapai tingkatan yang disebut dengan bijaksana Maka setiap manusia harus Menjawab ya persoalan-persoalan Dengan cara Dalam bahasa Jawa Dipunggalih Jadi dipunggalih itu adalah suatu Apa Konsep yang menyatakan Bahwa manusia harus Menggunakan Pikirannya atau otaknya Terutama alat berpikirnya itu Dengan sungguh-sungguh Ya kata galih Itu adalah sebenarnya sama dengan Inti dari kayu Jadi inti dari kayu adalah galih Berarti ketika orang sedang melakukan dipunggalih itu Ya adalah berusaha untuk mencari inti persoalan Inti masalah Ya sebab dengan ditemukannya inti masalah Maka sebenarnya penyelesaian masalah akan berjalan dengan baik Dan tentu dengan hasil yang baik Jadi orang tidak boleh hanya melihat sekilasan ya Tidak boleh hanya melihat secara umum saja Secara general saja Tetapi harus berpikir detail Jadi berpikir detail itulah yang disebut dengan aktivitas dipunggalih Jadi sesuatu harus dicari inti masalahnya Dan kemudian dari situ Kemudian bisa diketahui Ya sebab-sebab Atau faktor-faktor apa Yang memunculkan peristiwa itu Nah Dipunggalih Itu jelas ya Bahwa manusia yang mempunyai otak Harus dipakai Jadi kalau otak tidak pernah dipakai Maka semakin lama semakin menurun Daya kecerdasan manusia Jadi kecerdasan manusia akan menurun seiring Dengan Semakin banyak tidak digunakannya Atau dimanfaatkannya Yang namanya otak itu Jadi kalau otak sering dipakai Maka dia akan selama Semakin lama akan semakin cerdas Dan kecerdasannya itu Bisa Berada pada Tataran Rata-rata Pada umumnya Nah Dipunggalih Berarti memang Orang akan berusaha keras Untuk menggunakan otaknya Agar Agar Manusia bisa Mengetahui Seluk-peluk Atau serba-serbi Hal-hal Yang menyangkut Apa yang sedang Digali itu Jadi disitu Ada semacam Upaya untuk Menggali Sebesar-besarnya Atau sedetail-detailnya Persoalan yang Telah timbul disitu Dan bagaimana Orang juga akan Menggali Untuk dapat Memecahkan Persoalan Jadi Dipunggalih itu adalah Suatu perkara yang Radikal Orang berpikir Radikal Yang tentu saja Hasilnya Pasti akan Radikal Jadi radikal itu Pada dasarnya adalah Otak yang Radikal Itu akan Menghasilkan Hasil yang Radikal Dan pemecahan Pemecahan yang Radikal Artinya Kalau kita melihat Dari Bungkapan Jawa Maka hasilnya Itu yang disebut dengan Temen So posing temen Bakal Di nemenan Itulah yang Dikatakan dengan Dipunggalih Maka setiap ada masalah Orang tua Selalu Menyarankan Dipunggalih 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 Artinya harus Dipikirkan dengan Matang-matang Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Terima kasih Ben因为 Dan Edah Terima kasih innen Terima kasih.